Selamat sore sobat obatku semua, selamat bergabung kembali bersama saya IB Channel Di hari ini adalah hari yang mungkin sangat istimewa atau hari yang berbeda dengan hari-hari yang lain Karena di sore hari ini kita akan segera menyambut pergantian tahun Dari 2019 ke tahun baru 2020 Nah pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada teman-teman semua Jika di dalam saya memberikan suatu, mencoba memberikan, berbagi pengalaman buat teman-teman Ataupun saya berbagi video ataupun berbagi tip Ada terjadi banyak kesalahan atau banyak kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman semua Di kesempatan yang baik ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya Dan begitu juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah Sudi mendukung channel saya Sampai saat ini Karena dukungan teman-teman semua makanya saya tetap berusaha Dan tetap bersemangat untuk memberbagi ilmu ataupun berbagi pengalaman yang saya miliki Walaupun ilmu ataupun pengalaman yang saya miliki itu sangatlah terbatas teman-teman Karena saya adalah seorang mental biasa yang tetap ingin belajar dan ingin berbagi buat teman-teman Nah tujuannya tidak lain teman-teman Tuju saya untuk sharing buat teman-teman semua Agar apa yang saya miliki mungkin buat teman-teman ada manfaatnya dan mungkin juga saya bisa mendapat masukan-masukan sehingga kedepannya saya dapat memiliki ilmu atau pengalaman yang lebih banyak Begitu dan tetap di kesempatan ini juga saya berdoa semoga di tahun baru yang akan datang segera tiba kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan apa yang teman-teman semua Ataupun kita semua belum capai di 2019 ini semoga di tahun baru nanti di 2020 akan dapat kita capai tentunya dengan semangat yang baru Jadi intinya saya ucapkan selamat tahun baru 2020 Nah pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana atau apa penyebab stater motor Yamaha Sion itu kadang-kadang sering mengadat atau sering berpasalah buat teman-teman semua Mungkin untuk teman-teman bengkel hal seperti ini sudah umum Tetapi memang permasalahan di motor Yamaha Sion itu ada dua permasalahan Yang pertama kadang-kadang memang akinya itu sering tekor Ada karena sistem kelistrikan Yamaha Sion Itu memang ada sedikit permasalahan di bagian Di sini Saluran bypass dari aki Itu mungkin teman-teman sudah mengerti tetapi Motor ini berbeda Karena kalau permasalahan yang ada di bagian CDI itu biasanya motornya diem pun akinya tekor Sedangkan motor ini Dipakai beberapa hari mungkin 10 hari dipakai itu baru kadang-kadang akinya tekor Setelah saya tanya Berapa jarak yang ditempuh itu jarak jaraknya pendek-pendek dan staternya kadang-kadang dibilang kadang Artinya staternya itu tidak Tidak langsung bisa setat langsung bisa jereng Setelah saya cek Dari sistem aki memang tadi sistem ini juga kenol hanya Kenol sekitar 9, sekian itu Jadi karena motornya ini juga sempat Sampai tidak hidup Tapi Saya cek dulu kabelnya ternyata yang di sana itu sudah Sudah dirubah Jadi Kemungkinan untuk sistemnya Ini sudah Sudah tepat Saya cek kiprok Kiproknya juga Sistemnya Pengisian dari kiprok ini juga bagus Tapi Ada satu hal Yang ternyata Saya sendiri juga dibuat bingung tadi Makanya ini sampai saya bongkar sebegini ya Saya juga lupa Nah karena begini Karena kadang-kadang motornya ini hidup Berita Start Start 1, 2, 3 kali itu motornya hidup ya Sudah aduh Start lagi Pokoknya sistemnya agak susah hidup Ternyata Adi kira suinior masalah Permasalahan cuma simple yang di bagian sini Ini ada kabel Nah ini kabel 2 Ini kabel Apa Sekun Sekunnya ini yang Nah ternyata longgar Longgar Jadi Sistem Sweet Ini kan sistemnya kayak saklar ya Kayak saklar Jadi sistem Sistem yang diteruskan Dari Disambung dari sweet ini Itu tidak Tidak sepenuhnya Jadi Dia itu masih terjadi goyang Jadi Startnya kadang-kadang pas Tidak Jadi dari prediksi itu Saya kira Penyebab Motor ini Akinya sering Katanya drop Itu Karena kabel yang di bagian CDI Ini Ini saya tegaskan Lagi Bahwa kabel di bagian CDI itu Sudah Sudah dirubah Itu Ternyata juga disebabkan oleh Ini Kenapa bisa begitu Saya berpikirnya begini Teman-teman Ini Ini Sistemnya begini Kalau kita Start motor Sampai 2 3 kali 4 kali Itu baru hidup Itu artinya Dia akan mengurangi Lumayan banyak Dari Arus Yang ada di bagian Aki Kalau kita pakai jalan pendek Sudah baru Kita start lagi 2 3 kali Itu baru hidup Akhirnya lama-lama kan Akinya juga Streamnya juga akan berkurang Nah itu Jadi Cara ngeceknya Gampang aja teman-teman Cukup Sebelum melakukan bongkar-bongkaran Jika teman-teman memiliki hal Ada permasalahan yang sama Tinggal Hidupin kuci kontak Udah itu Teman-teman cek aja Stream suite yang belakang Nah Aduh Kita nyala lampunya Nah nyala Sekarang lampunya udah bagus Sebenarnya disini juga saya Tadi agak Apa namanya Sedikit Keliru dalam pengambilan Apa yang lesain masalahnya Sebenarnya saya cek ini dulu Jadi Biar tidak seperti saya Apa yang bongkar-bongkarnya banyak Saya kira kabel yang fokusnya Yang ada disini nih Jadi fokus saya nih Ternyata Permasalahannya cuma disini Tapi Kenapa begitu ya tadi Karena sedrumnya Ini Ini saya bongkar karena sedrum Akinya ini drop Beda kalau sedrum Akinya bagus kan Gak usah saya gini Saya pakai static Ya buat teman-teman Semua ya Semoga Tip Ini Dapat berguna buat teman-teman Teman-teman semua Ter Kita lihat dulu Sistem kerja Dari Lampurnya Di belakang Jika sesuanya ini Semua sudah bagus Ya buat teman-teman Hal ini mungkin sudah umum Kita tinggal di bagian sini juga Ini Di bagian sini Ini untuk ngecek Gini mustaternya Disini ada dua Dua terminal ini Tinggal kita hubungin langsung Bentar Ini juga mungkin teman-teman secara umum Sudah paham Dan paham Paham betul Disini nih Ini kita sambungin langsung Kalau hidup Ya berarti Begitu mustaternya normal Kalau tidak hidup Ya kemungkinan jalur sistem Strumnya disini Itu bermasalah Terus di video ini Saya ingin menegaskan Buat teman-teman yang bertanya Kemarin Tentang permasalahan kiprok Kiprok ya Bagaimana kita ngecek kiprok Ini ngecek kiprok Simpel aja teman-teman Kalau sistem Kayak motor Yang tipe Kelistrinya DC 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 Tapi yang dia masih Karburator Kalau karena untuk injeksi Itu berbeda Dia perlu sistem yang Sedikit Stabil Kalau untuk karbu Biasanya Motor begitu Motornya hidup Ini kita cabut Kita cabut Dari Positif wakil Kita cabut Jika motornya masih menyala Itu artinya sistem kiproknya Masih bagus Nah untuk sistem Yang tipe karbu Yang untuk injeksi Kan ada kadang-kadang injeksi Kalau kita cabut Dari sistem kiproknya itu Masih kurang daya Nah begitulah menurut Apa yang saya tahu Jadi Ya buat teman-teman Semua Ini Bagian-bagian Chop-chop Gini ini Perlu kita perhatikan Di dalam Melakukan pemasangan Sistem Kabel Agar Strum Ada daya Yang diantar itu Akan menjadi Bagus Walaupun hal ini Kelihatannya sepilih ya Hal ini akan sangat Berpengaruh sekali Terhadap sistem Klistrikan motor Teman-teman semua Jadi itulah teman-teman Tip Di sore hari ini Semoga apa yang saya berikan Itu bermanfaat Buat teman-teman semua Dan Kembali saya mengucapkan Selamat Tahun baru 2020 Dan salam Sukses selalu Terima kasih Terima kasih